Warga resah bayar pakir 2 kali di Blok M Diradi beberapa kanal media sosial tentang keluhan pengunjung yang harus membayar biaya parkir 2 kali di kawasan Blok M Square Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Parahal, sesuai dengan aturan, harusnya pengunjung yang membuat sepeda motor maupun mobil hanya dikenakan tarif parkir sekali ketika keluar Sayangnya, pengunjung Blok M Square dikenakan tarif 2 kali ketika harus parkir di depan toko Tiba-tiba saja ketika sudah naik kendaraan untuk berancak pergi Biasanya datang tukang parkir untuk meminta sejumlah uang Dalam tweetan ad Banyu Sadewa di Twitter Dia bertanya soal sistem bayar parkir di Blok M Square yang harus membayar parkir 2 kali Yakni, membayar ke seseorang berseragan saat parkir di pinggir jalan area dalam dengan tarif Rp10.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk motor Dan membayar lagi kartu parkir dengan tarif per jam ketika hendak keluar di area Blok M Square Pada akhirnya, Pemerintah Kofisi atau Pembrok BKI Jakarta Lewat Dinas Perhubungan DKI Meminta operator memecah juru parkir Yang memungut bayaran atau tarif 2 kali di Blok M Square di Jakarta Selatan Kepala unit pengelola keparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Anji Kusam Brato Mengatakan tindakan tegas itu agar memberikan efek jelas Warga boleh menolak jika ada juru parkir atau memungut tarif 2 kali Kalau perlu, difoto juga biar bisa menolak jadi kita bersangsi tegas Katanya saat dihubungi, Rabu 5 Juli, ikuti berbagai sumber Anji meminta warga melapor jika menemukan praktik juru parkir liar di Blok M Square Melalui Instagram at diskup DKI Jakarta Atau mendatangi posko petugas di Jalan Melawai 5 Pihaknya juga telah memasak sejumlah spanduk sosialisasi Yang menyatakan, masuk kawasan itu hanya sekali bayar di pintu keluar Jadi, menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Baca berita selengkapnya di www.hops.id Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!